Untuk mempercepat investasi, Presiden Jokowi Dodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara, Nusantara. Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, berjanji akan mencari win-win solution atas kasus lahan di IKN. Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, bagi investor, agar segera ditetapkan statusnya, kemudian juga beli, tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli, jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otorita, asal tidak melanggar aturan, itu juga kalimatnya beliau, kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo sempat mengajak para pengusaha, investor dan CEO untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN. Jokowi sempat mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di IKN karena harganya masih murah. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak Ibu beli sekarang di SJBD itu mungkin harga tanah per meter sudah berapa? 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di Balik Papan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di IKN, disebutkan pelaku usaha dapat diberikan hak atas tanah, berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak guna usaha atau HGU atas tanah di IKN paling lama 95 tahun dalam satu siklus. HGU ini dapat diperpanjang lagi selama 95 tahun lagi, sehingga total jangka waktu HGU mencapai 190 tahun. Hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan atau HGB dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk satu siklus, dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama. Dengan demikian, investor bisa mendapatkan HGB selama 160 tahun. Hak pakai memiliki jangka waktu paling lama 80 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan durasi yang sama. Saat ini, lahan di IKN masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya, kasus masyarakat adat di Pemaluan, Kalimantan Timur, mendapatkan ultimatum dari otorita IKN. Mereka mendapatkan waktu tujuh hari untuk pindah tempat tinggal, sebelum dirobohkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan mencari solusi agar warga sekitar IKN bisa mendapat keadilan. Tadi yang beliau sampaikan, selalu ada jalan bagaimana mencari win-win solution. Ada misalnya skema relokasi, kemudian penggantian rugi, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN karena ini sudah menjadi domen OIKN. Yang jelas kalau kementerian ATRBP itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik. Om Busman juga mengingatkan, persoalan lahan IKN jangan sampai merugikan warga lokal. Persoalan pertanahan itu hendaknya menggunakan pendekatan-pendekatan persuasif mengingat bahwa kehadiran masyarakat ada atau masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penggurmatan dengan sewajarnya ada. Tentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur IKN Nusantara tahap 1 telah mencapai 77 persen. Menurut rencana, Presiden Jokowi Dodo akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV